Di antara HP RAM 4GB yang beredar di pasaran, rasanya HP Infinix memiliki sedikit keunggulan, salah satunya dari soal harga. Di mana HP Infinix RAM 4GB dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, hanya 1 jutaan. Meski murah, namun spesifikasi yang ditawarkan cukup mumpuni untuk melakukan banyak aktivitas. Dan kebanyakan HP Infinix juga dibekali layar yang cukup besar, sehingga nyaman untuk streaming video, main TikTok, browsing hingga gaming. Pilihan HP Infinix dengan RAM 4GB pun sangat beragam, mulai dari lini Hot Series hingga Note Series. Semua bisa dibeli dengan mudah, baik secara online melalui e-commerce maupun off-line dengan mendatangi toko HP terdekat. Untuk itu, Gadget MD akan rekomendasikan beberapa HP Infinix RAM 4GB yang ada di pasaran. Kini teknologi NFC tak hanya dapat dijumpai pada HP mahal. HP 1 jutaan seperti Infinix Hot 12 Play NFC pun sudah memiliki NFC. Kehadiran HP murah dengan NFC merupakan upaya dari produsen untuk mendukung budaya pembayaran non-tunai di Indonesia. Budaya tersebut makin penting sejak pembatasan kontak diperlukan untuk meminimalkan penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Di sisi lain, Infinix Hot 12 Play NFC memiliki spesifikasi yang unggul. Ia dapat diandalkan untuk pemakaian sehari-hari, multimedia, hingga bermain game. Infinix Hot 12 Play hadir sebagai alternatif dari Infinix Hot 12 Play NFC. Jika Anda tidak memerlukan NFC, ponsel ini bisa dilirik. Perbedaan HP ini dengan versi NFC-nya ternyata bukan cuma itu. Pasalnya, Hot 12 Play mengandung penyimpanan internal yang lebih lega, yaitu 128GB. Penyimpanan sebesar ini tak ditawarkan pada Hot 12 Play NFC. Dengan storage 128GB, Anda tak perlu khawatir saat menginstal aneka rupa aplikasi, menyimpan film-film favorit, dan membuat diari dalam bentuk foto atau video. Infinix Hot 20 WebG akan cocok untuk muda-mudi yang bergaya hidup tinggi, lantaran suguhkan sensor NFC untuk kemudahan mentransfer dana ke kartu non-tunai. Dengan begini, parkir di supermarket jadi lebih praktis. Keunggulan dari HP ini juga terletak pada sisi baterai yang besar, yakni berkapasitas 5000 mAh dengan mode penghematan daya yang super canggih. Baterai ini bahkan bisa bertahan hingga 2 atau 3 hari pada penggunaan ringan. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50MP, sensor sudut ultra sebesar 5MP, sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2MP. Kemudian di bagian depannya terdapat kamera 8MP. Tekno POVA Neo 2 hadir dengan meneruskan tradisi dari POVA yang mengantongi kapasitas baterai yang besar. HP ini memiliki kapasitas baterai mencapai 7000 mAh yang didukung oleh fitur flash charge 18W. Dengan kapasitas besar tersebut, HP ini mampu bertahan seharian untuk menemani setiap aktivitas penggunanya. Memiliki desain yang keren dan futuristik yang terinspirasi dari sebuah meteorit di luar angkasa, HP ini memiliki performa yang tangguh karena memiliki chipset berkelas tinggi. Chipset yang tersemat di dalam Tekno POVA Neo 2 ini yaitu Mediatek Helio G85 yang dipadukan dengan penyimpanan RAM 4GB dengan Extended 3GB dan penyimpanan internal 64GB dan 128GB. Hal paling menarik dari Tekno Spark 9T adalah desain bodinya yang estetik, memberikan kesan cik yang mengemaskan sekaligus elegan. Selain itu, HP ini punya keunggulan dari kamera depan resolusi tinggi 32MP. Kamera ini didukung dengan fitur dual LED flash HP ini juga sudah kekinian dengan hadirkan sensor sidik jari di bagian samping serta port USB type C, layar 6,6 inci-nya juga sudah oke. Terlebih layarnya sudah menawarkan refresh rate 90Hz. Sayangnya, layarnya masih menawarkan resolusi HD+. Melihat dari tampilan bodinya, Anda mungkin tak menyangka OPPO A16K hanya dibanderol seharga Rp 1 jutaan. Desain modul kameranya terlihat elegan dengan tampilan bodi belakang yang simpel dan bersih, menyerupai desain flagship. Untuk menunjang aktivitas multitasking, perangkat dibenahi dengan RAM 4GB dengan kapasitas internal 64GB. Ini merupakan kapasitas penyimpanan dua kali lipat lebih luas ketimbang OPPO A16E yang hadir beberapa saat sebelum HP ini. Kendati layar ponsel masih berada di resolusi 720p, namun kemampuannya meraih kecerahan tipikal hingga 480 nits serta lapisan Gorilla Glass 3 menjadikannya cukup layak di harganya. Layar jadi salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu HP nyaman dipakai untuk kegiatan multimedia. Terkait hal ini, OPPO A16 sudah memenuhi syarat karena layar IPS LCD yang dimilikinya lebar, 6,52 inci. Lebih-lebih layar beresolusi HD. Jika Anda hobi menonton video di YouTube, HP ini bisa menemani Anda hingga 21 jam lebih. Hal itu membuktikan bahwa baterai berkapasitas 5000 mAh yang dikantongi OPPO A16 memang awet. Ada pun fitur menarik lain yang ada di HP ini adalah black screen mode. Fitur ini berfungsi untuk mematikan layar saat Anda menyetel video, berguna saat Anda hanya ingin mendengar audionya. Kenyamanan dalam penggunaan sebuah HP menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal tersebut terjawab dengan dengan kehadiran Poco C40 yang menawarkan kapasitas baterai sangat besar dengan menawarkan baterai sebesar 6000 mAh yang akan awet seharian penuh. HP dengan kapasitas baterai yang besar sangat dibutuhkan akhir-akhir ini agar bisa menunjang setiap aktivitas yang semakin banyak setiap harinya. Dengan baterai super besar yang dimiliki oleh Poco C40 ini diklaim mampu bertahan hingga 32 jam pada aktivitas panggilan telepon, 86 jam untuk mendengarkan musik, 20 jam pemutaran video playback, dan 17 jam navigasi. Redmi 10 2022 diluncurkan secara diam-diam oleh Xiaomi pada kuartal pertama 2022. Secara spesifikasi, HP ini tak memiliki perbedaan berarti dibanding Redmi 10 biasa yang dirilis pada 2021. Namun, ada dua hal yang membuat Redmi 10 2022 berbeda ketimbang kakaknya itu. Pertama, HP ini punya slot dual SIM hybrid, bukan lagi triple slot seperti Redmi 10. Pengguna pun mesti memilih untuk memasang dua kartu SIM atau satu kartu SIM plus satu kartu microSD. Kedua, Redmi 10 2022 dijual dengan harga Rp100 ribu lebih mahal ketimbang Redmi 10. Vivo Y-Series kerap digemari karena memiliki desain berkelas meski berada pada rentang harga terjangkau. Salah satu ponsel Vivo termurah yang bisa dipertimbangkan adalah Vivo Y22, dirilis pada September 2022 untuk segmen harga Rp2 jutaan. Seperti biasanya, Anda dapat temukan desain kristal linemate yang tidak hanya membuat warna tetap kinclong melainkan juga menjaganya dari debu, goresan dan noda sidik jari. Karena menyasar anak muda, desain bodi HP Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, HP ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian, layar tersebut sudah resolusi FHD, sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Guna memberikan pengalaman yang lebih kencang dan stabil untuk harian, Vivo memasang chipset Mediatek Dimensity 810 dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 128GB. Untuk penggunaan harian, tentu spek ini dirasa sudah cukup lancar. Bahkan untuk bermain game, Vivo menyediakan fitur Ultra Game Mode 2.0 agar pengaturan HP saat digunakan bermain game lebih optimal. Vivo dikenal sebagai produsen HP dengan kamera berkualitas. Tidak heran, meski produknya sudah lama dipasarkan, beberapa ponsel lama Vivo masih dapat bersaing dengan ponsel keluaran terbaru. Misalnya Vivo V21s ini yang hadir dengan spesifikasi kamera mampu bersaing di kelasnya. Meski produk lama, Vivo Y-Series ini sudah dilengkapi 3 buah kamera di bagian belakang. Kamera belakang ini terdiri dari kamera utama 50MP dengan puff. Selain itu, terdapat kamera makro dan depth 2MP sebagai pelengkapnya. Untuk hasil foto maupun video, sudah cukup bagus berkat tambahan teknologi eye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!